Ya, awalnya Bang Ojan itu bingung jom, bener-bener bingung banget. Banyak banget modu magis non-root sampe mikir nih ya, apa bisa dicek terpasang apa enggaknya. Ternyata bisa jom. Ya jom, balik lagi sama gue Bang Ojan. Nah, sekarang Bang Ojan bakalan kasih tips buat kalian semua. Cara cek modu magis non-root yang fake dan yang real. Soalnya nih ya, semenjak Bang Ojan merabah dunia pertiktokan, enggak hanya ukti-ukti live streaming ataupun janda pirang, Bang Ojan juga sering nemuin penjualan modu magis di tiktok zoom. Atau mungkin kalian salah satu pasiennya. Nah, sebenarnya di hape android non-root, itu enggak banyak yang bisa kita lakuin jom. Perumpamaannya nih ya, kita punya rumah, tapi kita enggak punya kuncinya. Otomatis rumahnya enggak bisa dibuka kan. Jadi, kita cuma bisa ngelamun bari hitut di luar rumah. Nah, begitu jom. Nah, di sini Bang Ojan punya dua contoh file. Yang satu adalah modu magis GPU performance buat hape root. Dan yang satu lagi adalah modu magis GPU performance buat hape non-root. Nah, kedua file ini kodenya sama ya. Nah, Bang Ojan sengaja membuat kedua file ini harus puasa pati genik dulu. Dan harus merendam di sumur tetangga pakai kembangan juang, jom. Nah, loh pengorban anak, pantem banget kan. Biasanya kan, modu magis non-root itu jenis filenya .sh. Nah, sudah Bang Ojan buatin sesuai deskripsi, jom. Nah, dari kedua file ini punya kode yang sama yaitu tweak GPU performance. Nah, Bang Ojan bakalan mempasang tweak GPU ini pakai aplikasi Breven, jom. Karena aplikasi Breven itu yang paling mudah cara pakainya. Nah, Bang Ojan bakalan pasang filenya sesuai dengan tweak yang beredar. Yaitu dengan menggunakan kode sh, spasi jalur files, kemudian nama files. Oke, langsung aja kita eksekusi, jom. Nah, tweaknya udah pada masuk ya. Disini tweaknya macam-macam rasanya, jom. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, pemasangannya udah selesai. Nah, gimana cara ceknya? Kalian download aja aplikasi terminal emulator di Google Play Store, pokoknya gratis, jom. Kemudian buka aplikasinya seperti biasa. Nah, karena hape Android kalian itu kan belum diroot, jadi gak perlu ketik suh. Langsung aja ketik kodenya, jom. Nah, kode buat ceknya adalah getprop, spasi, kemudian kode modulnya. Ini Bang Ojan jadikan contoh ya. Sekarang kita ketik aja getprop, spasi, kode pertama. Nah, kalau misalkan sudah diketik, kalian tekan aja enter, jom. Kalau misalkan di bawahnya kosong, artinya tweaknya gak masuk, jom. Nah, sekarang kita coba kode yang kedua. Nah, kita ketik getprop, spasi, kode kedua. Kalau misalkan sudah diketik, selanjutnya tekan aja enter. Nah, di bawahnya itu masih tetap kosong, kan? Artinya tweaknya gak masuk, atau ini tweak fact. Bang, dimana kita dapetin kode 1 dan kode 2-nya, Bang? Nah, kalian bisa copy paste kodenya itu di dalam skrip modul magis-nya, jom. Bang, kalau misalkan modul magis non-root itu harus di restart dulu, baru kodenya bakalan aktif. Ada di mana skrip execute, ataupun modul magis non-root harus di restart dulu. Kalau misalkan di restart dulu, ya pasti bakalan kereset, jujum. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan coba buat memasang modul magis GPU performance buat HP Android yang udah di root. Nah, disini untuk modul magis GPU performance-nya belum dipasang ya. Sekarang kita pasang aja seperti biasa, kemudian kita restart HP Android-nya. Oke, HP-nya sudah nyala, sekarang kita cek apakah sudah terpasang atau belum. Kita buka magis manager, kemudian kita geser ke kanan. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita buka aplikasi terminal emulator. Nah, pertama kita ketik get prop, spasi, kode pertama. Kita paste aja, kemudian enter. Nah, disitu ada angka 1. Oke, untuk kode yang kedua, sekarang kita ketik aja get prop, spasi, kode kedua. Kita pastikan. Kemudian kita tekan enter. Nah, disitu ada tulisannya true. Yang artinya, dari kedua kode itu emang ada value-nya. Nah, jadi kayak gitu cara membedakan tweak palsu sama asli. Kalian salah kalau misalkan harus ngecek file build prop ataupun kode build prop itu di filenya langsung. Kalian gak akan nemu, file itu kosong. Karena ini via service. Nah, sama aja seperti kalian memasang modu magis GMS-DOS. Di saat kalian berhasil memasang dan sudah selesai. Pas kalian cek menggunakan aplikasi terminal emulator, harusnya Google Play Service itu sudah dioptimasi. Dengan munculnya tulisan warna hijau. Nah, jadi sesimpel itu, cara kita ngecek modu magis non-root yang asli ataupun yang palsu. Dan Bang Ojan juga bingung, kenapa diperjual belikan? Modu magis non-root kenapa harus diperjual belikan? Ya, kalau misalkan masang link, terus disitu ada iklan itu ya mungkin dimaklum lah. Soalnya kan yang namanya bikin modu magis non-root ataupun yang udah di root itu susah ya. Perlu waktu, perlu otak, ya ditempelin iklan lah buat ngerokok. Tapi kalau misalkan sampai dijual, besok gua umroh. Abang-an rose-tiucdate kalau misalkan-sepatan. Wenya, ini kenapa kenapa?